Dan kali ini saya akan share seputar garam dan tekanan darah tinggi. Kalau selama ini kamu berpikir bahwa garam ini adalah momoknya orang yang punya tekanan darah tinggi atau yang kita kenal dengan istilah hipertensi, kali ini saya akan share bahwa garam itu bukan penyebab darah tinggi. Wait, 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 wait. Is it like a joke? Or just like a fact? Faktor atau penyebab yang paling umum yang menyebabkan hipertensi. Yang pertama penyebabnya adalah disfungsi arteri. Nah, yang kedua adalah penumpukan plak. Nah, ini yang paling sering. Apalagi yang bikin orang tekanan darah tinggi adalah peningkatan volume. Nah, peningkatan volume. Jadi ibaratnya ini kalau kita ningkatin volume yang ada dalam darah kita, pembulu darah kita, otomatis tekanan darahnya jadi lebih kenceng. Kemudian yang keempat penyebabnya apalagi? Gangguan ginjal. Nah, gangguan ginjal terutama gagal ginjal kronis ini juga bisa menyebabkan hipertensi. Karena apa? Karena ******. Terima kasih.